Terima kasih masih bersama kami pemirsa pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Atanwir di Jalan Bukit Hibul Timur, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Atanwir di Jalan Bukit Hibul Timur, RT11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Acara ini dihadiri oleh Bupati Lamandau, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah serta sejumlah tamu undangan penting lainnya. Bupati Lamandau, Hendra Lesmana dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Lamandau menyebut baik dengan berdirinya Masjid Atanwir di Nanga Bulik. Karena selaras dan sejalan dengan program, pemerintah dalam rangka membina kerukunan dan kedamaian umat sehingga pembangunan di Kabupaten Lamandau bisa berjalan dengan baik. Mereka bagaimana upaya mereka dulu untuk bisa menginisiasi keinginan. Misalkan pada saat datang kemarin, kemungkinan kawan-kawan dari pengurus Muhammadiyah Lamandau berkeinginan membangun masjid, ya saya bilang, punya tanah belum? Ya silahkan cari tanah dulu. Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Taufik Hidayat, mengatakan Masjid Atanwir dibangun di atas tanah dengan ukuran 21 meter x 19 meter dengan tiga lantai yang pembangunannya sudah dimulai tiga bulan yang lalu. Rencananya lantai satu diperuntukkan untuk sekretariat, kantor PDM beserta ortom dan ruangan untuk rapat. Sedang lantai dua dan tiga diperuntukkan untuk kegiatan ibadah. Masjid Masjid Atanwir, Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Dibangun di atas tanah, ukuran masjidnya panjang 21, lebar 19 x 3 lantai. Berapanya setelah diletakkan batu pertama ini, target ke depannya berapa tahun akan selesai, Pak? Masjid ini dibangun dengan pergerakan biaya 7 miliar, insya Allah tiga tahun target penyelesaiannya. Harapannya? Harapannya dengan berdirinya masjid ini akan menjadi sarana tempat peribadatan, tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga tempat pendidikan dan masjid taklim, juga tempat olahraga bagi anak-anak tetap bukti nanti. Seperti diketahui, status tanah SHM Persyarikatan Muhammadiyah diperoleh dari pembelian yang berasal dari infak dan sodakoh dari anggota Muhammadiyah, dengan ukuran 25 meter x 96 meter. Lebih lanjut, Taufik Hidayat mengatakan Masjid Atanwir ke depannya akan menjadi pusat dakwah kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Pembangunan masjid ini diperkirakan menelan biaya 7 miliar rupiah dan rencananya akan selesai dalam waktu tiga tahun. Bobi memberitakan dari Lamandau, Kalimantan Tengah.